UMG Season 237, Pusaran Perubahan Mendadak Heh, kamu tidak tahu betapa arogan dan mendominasi ras dewa saat itu. Mereka memelihara banyak sekali kehidupan di berbagai daerah di kandang seperti babi dan domba. Setelah mereka digemukkan, mereka akan disembelih secara bergiliran. Obat mujarab ajaib, harta alam, apapun yang mereka sukai, sebagian besar adalah milik mereka. Kamu tidak tahu seperti apa kehidupan yang penuh kegelapan itu. Ras surgawi menduduki semua tanah yang kaya akan energi spiritual di sekitar gunung Heavenspun, dan mendorong semua ras lain ke tempat-tempat terpencil, dan mengirim orang untuk mengawasi dunia, yang disebut utusan surgawi. Utusan surgawi memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup dan mati semua ras. Bahkan pembangkit tenaga listrik devarilem, mereka dapat menghukum mati mereka sesuka hati. Petik 2 Selain itu, selama seorang jenius yang menantang surga muncul di berbagai ras, mereka akan menyusun semua jenis rencana untuk menghentikan para jenius ini sejak awal. Anda berkata, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan ras dewa? Berbicara sampai dia marah tentang hal itu, Sang Hang hampir ingin menamparkan meja dan bangun. Jika bukan karena itu dia hanya memiliki sisa kesadaran, emosinya saat ini kemungkinan akan dapat menyebabkan gelombang besar. Gelombang Titanic juga bergejolak di hati Yeyuan. Dia tidak menyangka bahwa berbagai ras sebenarnya memiliki masa lalu yang begitu kelam. Dibandingkan dengan zaman sebelumnya, pembangkit tenaga listrik berbagai ras di era ini benar-benar hidup di surga. Ras surgawi menganggap semua ras sebagai semut, dan mereka dengan kejam menindas dunia. Penghinaan semacam ini, siapapun yang memiliki sedikit nyali tidak akan duduk pasif dan mengundurkan diri sampai mati juga. Sekarang ras divine telah bangkit kembali, jika benar-benar membiarkan mereka mendapatkan kembali kendali atas Heaven Spun World. Dengan kebencian ras divine, berbagai ras mungkin akan jatuh ke dalam kehidupan yang lebih gelap. Dan ras dewa meningkatkan kewaspadaan mereka, kemungkinan ras manusia ingin dibebaskan di masa depan, hampir nol. Lalu, bagaimana senior kalian semua melakukannya? Ye Yuan memandang Sang Hang dan bertanya. Di bawah pengawasan ketat dari ras surgawi, ras manusia sebenarnya memiliki kekuatan besar seperti Sang Hang muncul. Itu benar-benar tak terbayangkan. Ye Yuan sangat ingin tahu tentang bagaimana mereka melakukannya. Ekspresi Sang Hang berubah serius dan dia mengungkapkan ekspresi kekaguman saat dia berkata, ini harus mulai berbicara dari rahasia mendalam, ayah bocah itu. Sebelum delapan belas dari kita nenek moyang muncul, dia adalah pemimpin umat manusia. Dialah yang menyatukan kekuatan utama berbagai ras. Dia kemudian menggunakan metode yang tak terbayangkan, mengorbankan dirinya sebagai harga, untuk melindungi rahasia surga dan mengirim kita, kumpulan ini, ke dunia rahasia. Pada akhirnya, delapan belas dari kami menunjukkan bakat kami, dan menjadi nenek moyang bergelar. Tentu saja, masih banyak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang kekuatannya tidak kalah dengan kita juga. Tetapi agar umat manusia dapat memilikinya hari ini, ayah rahasia mendalam, Jian Mi, memberikan kontribusi terbesar. Ye Yuan tercengang dengan keheranan karena mendengarkan. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Jian masih memiliki sejarah seperti itu. Saat itu, kekuatan yang tiba-tiba muncul dari berbagai ras mungkin secara langsung menyerang ras dewa secara konyol. Mereka pasti tidak pernah bermimpi bahwa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul. Dan pada saat itu, kekuatan aturan mereka sudah diambil kembali oleh Heavenly Dao. Mereka hanya bisa membuka perang hirup pikup dengan berbagai ras. Pada akhirnya, mereka pergi ke dunia abis dengan kekalahan. Tidak heran keluarga Jian bisa menjadi keluarga nomor satu di Heaven Spun World. Bukan hanya kekuatan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, ternyata itu juga karena ayahnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat rahasia mendalam Kaisar Surgawi, juga tidak mungkin untuk bersaing dengan sembilan leluhur Dao yang hebat. Selanjutnya, rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga mewarisi kehendak ayahnya dan menguras pikiran dan tubuhnya untuk masa depan umat manusia. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan merasa sangat kagum. Dia tidak bisa tidak mengingat di dalam medan perang dewa kuno, alam semesta Empyrean yang memberinya pedang tulang, serta tubuh utama tulang Kaisar Kilin. Mereka mungkin semua tewas dalam pertempuran hebat itu, kan? Jadi begitulah. Senior membungkukkan tubuh Anda dan menghabiskan semua energi Anda untuk umat manusia, melakukan yang terbaik sampai mati. Junior Ye Yuan akan mengukirnya di hatiku. Arti senior, junior mengerti. Senior yakinlah, junior pasti akan mengikuti senior, dan menghentikan ras dewa. Kata Ye Yuan. Dia secara alami tahu arti Sang Hang. Itu untuk menyerahkan tanggung jawab berat ini ke pundaknya. Tidak membicarakannya sebelumnya, karena Sang Hang merasa bahwa Ye Yuan tidak dapat menanggungnya. Dengan asumsi sikap serius sekarang, itu secara alami mengakui kemampuan Ye Yuan. Sang Hang menganggup dan berkata, Bagus kalau kamu mengerti. Karena Anda mempelajari hukum ruang waktu leluhur ini, Anda harus mewarisi wasiat leluhur ini. Ras manusia kita bisa mati, tetapi kita tidak boleh menjadi babi dan domba lagi. Ye Yuan menganggup dan berkata, Bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar hancur? Logika ini, junior mengerti. Selain itu, simpul mati junior dan ras dewa mungkin tidak akan pernah bisa diselesaikan. Senior, waktu terbatas. Junior tidak akan berbicara lagi. Sisa seratus tahun lebih ini, Junior akan melakukan yang terbaik untuk memahami hukum ruang waktu dan tidak mengecewakan senior. Sang Hang menganggup, sangat puas dengan sikap Ye Yuan. Ketika Ye Yuan baru saja masuk, dia tidak menganggapnya enak dipandang tidak peduli bagaimana penampilannya. Tapi sekarang, dia menemukan dia menyenangkan mata tidak peduli bagaimana dia terlihat. Dalam hal bakat, dalam hal temperamen, Ye Yuan adalah pilihan terbaik untuk mewarisi mantelnya. Dengan lebih dari seratus tahun tersisa, Ye Yuan masih sangat jauh dari celah satu jam ini. Oleh karena itu, dia melompat ke pusaran ruang waktu lagi. Itu masih diiris menjadi ribuan keping, tetapi keberaniannya semakin kuat. Tekad pembangkit tenaga listrik kuno ini masih menggetarkan jiwa hingga hari ini. Bagaimana mungkin dia, Ye Yuan, mau dikalahkan oleh orang lain? Selain itu, tanpa pengorbanan pembangkit tenaga listrik kuno ini, secara alami tidak akan ada hutan abadi surgawi Empyrean yang datang kemudian, apalagi akan ada Ye Yuan saat ini. Karma ini, Ye Yuan juga memiliki tanggung jawab untuk membayarnya. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap, itu seratus tahun lagi. Tanggal seribu tahun sudah mendekat. Selama waktu ini, pemahaman hukum ruang waktu Ye Yuan menjadi semakin lancar. Hukum spasialnya sudah mencapai titik kritis dalam memahami kekuatan sumber. Hukum waktu juga mencapai level 1 banding 100. Dia hanya selangkah lagi dari persyaratan 1 jam juga. Melihat kemajuan pesat Ye Yuan, Sang Hang diam-diam menganggup ke samping. Bakat anak ini benar-benar terlalu menakutkan. Sayang sekali dia tidak lahir di zaman kita. Kalau tidak, umat manusia kita mungkin tidak perlu menghadapi kerugian tragis seperti itu. Sang Hang berkata dengan sedikit penyesalan. Ye Yuan berdiri di pusaran ruang waktu. Sebuah petunjuk cahaya secara bertahap melintas di matanya. Ternyata ini adalah misteri mendalam dari hukum tata ruang. Iya, ini adalah hukum tata ruang senior Sang Hang, sementara aku harus memahami hukum tata ruang milikku. Hukum tata ruang saya bukan hanya hukum tata ruang dunia Heavenspun, saya harus membuat hukum tata ruang milik saya. Men, ada juga hukum waktu. Kedua hukum besar ini akan menjadi dua hukum tertinggi dunia Ye Yuan. Meskipun dunia kecil Ye Yuan sudah terbuka, itu masih merupakan wilayah kekacauan. Di sana, tidak ada dao surgawi, tidak ada kekuatan hukum. Semuanya berada dalam keadaan alam semesta primitif. Lain kali, Ye Yuan ingin membuat hukum surgawi dao miliknya, membuat semuanya berjalan sendiri. Tiba-tiba, diagram Tai Chi tiba-tiba berputar di belakang Ye Yuan. Kekuatan grid dao yang kuat mulai berputar di pusaran ruang waktu. Kemunculan tiba-tiba dari diagram Tai Chi benar-benar mengacaukan seluruh pusaran ruang waktu sekaligus. Seluruh pusaran ruang waktu tiba-tiba mengamuk tak tertandingi. Itu adalah kekuatan hukum ruang waktu Ye Yuan sendiri. Kekuatan hukum ruang waktunya dan kekuatan hukum dalam pusaran ruang waktu tampaknya telah menghasilkan semacam resonansi, mengaduk seluruh pusaran ruang waktu sekaligus. Gemuruh Ekspresi Sang Hang berubah drastis dan dia berkata dengan ngeri, apa yang akan dilakukan anak ini? Tidak bagus, dia memicu kekacauan pembalikan ruang waktu. Dia akan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu. Bab 2372, Tanah Tidak Dikenal Gemuruh Kuil surgawi warisan tertinggi tiba-tiba memancarkan gemuruh keras, bergema di seluruh awan. Seluruh alam perang purba hampir semuanya gemetar. Dua kuil surgawi warisan lainnya praktis hancur di bawah gelombang yang kuat ini. Rahasia mendalam kaisar surgawi dan petir leluhur, tingkat keberadaan ini, segera terkejut. Rahasia mendalam, apa yang terjadi? Ancestor Lightning berkata dengan suara serius. Ekspresi rahasia mendalam sangat jelek saat dia berkata dengan suara yang dalam, Aku juga tidak tahu. Gelombang ini tampaknya telah terjadi di kuil surgawi warisan tertinggi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Ye Yuan? Petik 2 Saat petir leluhur dan yang lainnya mendengar, mereka segera tenang. Selama bukan keturunan dan murid mereka yang bertemu dengan kecelakaan, itu baik-baik saja. Adapun Ye Yuan, apa hubungan hidup dan matinya dengan mereka? Faktanya, petir leluhur bahkan agak sombong atas kemalangannya. Anak ini menganggap semua orang di bawah perhatiannya dan benar-benar berani bernegosiasi dengan leluhur ini. Dia pantas mati. Awalnya, hari ini adalah hari ketika anak-anak yang tidak terduga keluar dari pengasingan. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa perubahan besar seperti itu tiba-tiba terjadi pada saat ini. Ekspresi rahasia mendalam Kaisar Surgawi sedikit berubah, sosoknya bergerak, menghilang di tempat. Sisanya mengikuti satu demi satu. Ketika mereka tiba di kuil Surgawi Warisan, anak-anak tak terduga lainnya sudah keluar dari kuil. Sementara kuil Surgawi Warisan tertinggi telah lama hancur berkeping-keping. Kekuatan mengejutkan dari hukum ruang waktu melonjak ke langit, membentuk pusaran air besar di udara. Kulit rahasia mendalam Kaisar Surgawi pucat pasti saat dia berteriak kaget, ini. Ini adalah kekacauan pembalikan ruang waktu. Tidak baik, Ye Yuan dalam bahaya. Anak-anak yang tidak terduga semuanya bingung, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Sungguh undulasi hukum yang kuat. Saya tidak menyangka bahwa di dalam kuil Surgawi Warisan tertinggi sebenarnya adalah hukum ruang waktu. Petik 2. Ye Yuan seharusnya berada di kuil Surgawi Warisan, kan? Gelombang yang begitu kuat, apakah dia sudah terbunuh? Petik 2. He he, lebih baik jika dia mati. Ini mungkin hukuman Surgawi Dao untuknya, anak yang tidak terduga ini. Yu Tan Zi mencibir dengan dingin saat dia melihat adegan ini. Bukankah begitu? Pang ini membunuhku, tidak membiarkanku masuk sebelas besar, melayaninya sampai mati. Seseorang segera setuju. Dia benar-benar dirusak oleh Ye Yuan kali ini dan bahkan tidak mendapatkan 10 warisan besar, dan hanya bisa mendapatkan warisan yang paling biasa. Warisannya sangat biasa. Untuk kekuatannya, itu tidak bisa meningkatkannya terlalu banyak, membuatnya setara dengan tidak berguna. Karena itu, dia sangat membenci Ye Yuan dan berharap dia segera mati. Dia tidak menyangka bahwa mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Sekelompok orang ini sudah disamping diri mereka sendiri dengan sukacita. Diam! Siapapun yang mengatakan sepatah kata pun, kaisar ini akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Rahasia mendalam kaisar Surgawi meledak dengan raungan keras. Ekspresinya muram sampai bisa meneteskan air. Anak-anak yang tak terduga menutup mulut mereka dengan bijaksana. Mereka tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa jika mereka mengatakan sepatah kata lagi, rahasia mendalam kaisar Surgawi akan membuat mereka tidak dapat berbicara lagi. Sementara pada saat ini, hantu perlahan keluar dari badai ruang waktu. Itu tepatnya Sang Hang. Ketika rahasia mendalam kaisar Surgawi serta petir leluhur melihat Sang Hang, mereka berdua membungkuk memberi hormat. Senior, Ye Yuan dia. Kelompok anak-anak yang tidak terduga dipenuhi dengan ketakutan. Siapa ini untuk benar-benar menjadi layak untuk kedua orang ini? Orang harus tahu bahwa salah satu dari mereka adalah leluhur Dao. Sang Hang menerimanya dengan tenang dan berkata sambil menghela nafas, anak itu tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu. Ekspresi rahasia mendalam kaisar Surgawi berubah liar dan dia berkata, Senior, hanya. Apa yang terjadi di sini? Sejak melihat Ye Yuan, rahasia mendalam kaisar Surgawi memandangnya sebagai harapan umat manusia. Tapi sekarang, harapan umat manusia ini dibuang ke dalam turbulensi ruang waktu, dan tidak bisa lagi keluar lagi. Orang harus tahu, saat itu, Sang Hang yang membuang Tian King ke turbulensi ruang waktu. Bahkan keberadaan menakutkan semacam itu tidak dapat melarikan diri dari turbulensi ruang waktu, apalagi Ye Yuan. Sang Hang tersenyum pahit dan berkata, Aku juga tidak tahu. Dia tampaknya telah memahami sesuatu pada saat terakhir. Tetapi tepat pada saat itu, pusaran ruang waktu tiba-tiba mengamuk, menyapunya ke dalam turbulensi ruang waktu. Nanti, kalian semua melihatnya. Rahasia mendalam kaisar Surgawi hanya merasa bahwa itu tidak masuk akal. Kekacauan pembalikan ruang waktu adalah tujuan utama Sang Hang. Tetapi bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi, dengan Ye Yuan diasingkan, bukankah itu memotong harapan terakhir umat manusia? Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan seseorang yang berkepala dingin seperti rahasia mendalam juga agak bingung tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Sang Hang tersenyum pahit dan berkata, Lupakan sekarang. Bahkan ketika leluhur ini berada di masa jaya saya saat itu, saya juga tidak dapat membawa orang kembali dari turbulensi ruang waktu. Sekarang, kita hanya bisa menunggu, melihat apakah keajaiban muncul. Oh, benar, lindungi tubuh fisiknya dengan baik. Saya harap anak ini tidak ditakdirkan untuk mati. Ketika Ye Yuan tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu, kesadarannya serta tubuh fisiknya yang dipadatkan oleh alam perang purba. Jika dia tidak dapat kembali, tubuh berdaging Ye Yuan akan menjadi mayat hidup. Ini adalah gunung hijau subur, diberkahi dengan roh alami. Ye Yuan berjalan-jalan, tidak tahu di mana dia berada. Baru saja, dia tersapu ke dalam aliran yang bergejolak, dan hanya merasakan pemandangan di depan matanya berubah tanpa henti. Kemudian dia tiba di tempat yang tidak diketahui. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata pada dirinya sendiri, kekacauan pembalikan ruang waktu, apakah aku dibuang ke sungai waktu gangga? Tapi, di mana tempat ini? Tampaknya cukup bagus. Tapi, bagaimana saya harus kembali? Saat ini, rahasia mendalam senior dan senior sang hang mereka semua, seharusnya panik, kan? Petik 2. Serangkaian pertanyaan berlama-lama di hati Ye Yuan. Ketika dia tersapu ke dalam kekacauan pembalikan ruang waktu, dia samar-samar mendengar sang hang berteriak, kekacauan pembalikan ruang waktu. Bukankah kekacauan pembalikan ruang waktu justru merupakan maksud mendalam utama sang hang? Dia yang memahami hukum ruang waktu benar-benar menghasilkan resonansi dengan pusaran ruang waktu, dan meningkatkan kekuatan pusaran ruang waktu berkali-kali. Maka ini berarti dia mengirim dirinya sendiri ke pengasingan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, saya khawatir dibuang seperti saya belum pernah terjadi sebelumnya, kan? Dia hanya ingin memahami hukum ruang waktu yang menjadi miliknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu memicu kekuatan mengerikan semacam ini, dan dia membuang dirinya sendiri. Hal semacam ini tampak seperti kesalahan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Lupakan, sejak saya datang, sebaiknya lakukan yang terbaik. Lihatlah tempat apa ini yang pertama, kata Ye Yuan tanpa daya. Ye Yuan berkeliaran dan menemukan bahwa ada banyak batasan di gunung. Tapi baginya, formasi dao peringkat dua pembangkit tenaga listrik sumber ini, tentu saja bukan apa-apa. Tempat ini tampak seperti gerbang melewati gunung, tetapi sepertinya tidak ada banyak jejak kaki manusia. Ye Yuan menemukan bahwa energi spiritual di sini tampaknya jauh lebih berlimpah daripada di dunianya sendiri. Oleh karena itu, dia mengikuti jejak energi spiritual dan menuju ke tempat yang paling tebal. Di sana, biasanya di mana inti dari gerbang melewati gunung berbohong. Dengan langkah Ye Yuan, kecepatannya secara alami sangat cepat. Tak lama, dia tiba di puncak tertinggi. Ye Yuan samar-samar merasakan banyak aura kuat. Ketika dia melangkah ke gerbang celah gunung, dia terpana oleh pemandangan di depan matanya. Di depan gerbang gunung yang luas, 10 ribu orang bersujud di tanah gemetar. Di depan 10 ribu orang, beberapa sosok sangat mendominasi. Di samping mereka, tergeletak mayat yang menutupi tanah. Bang! Gelombang energi besar melintas, seorang pria muda langsung hancur berkeping-keping, tidak memiliki mayat yang utuh. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Ras Surgawi Bab 2373, membunuh utusan Surgawi. El Lord Divine Envoy, Sekte Ziwe kami benar-benar tidak menentang Ras Divine. El Lord Divine Envoy, tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam belas kasihan, dan lepaskan kami. Di depan anggota Ras Dewa Setengah Baya, Master Sekte Ziwe Sekte berkata dengan gemetar. Orang bisa mengatakan bahwa dia sangat ketakutan. Ketakutan semacam ini datang dari jiwa. Oh, apakah begitu? Sepertinya orang-orang yang dibunuh utusan ini belum cukup. Utusan Surgawi Setengah Baya tersenyum sedikit dan menunjukkan jari lagi. Murid Sekte Ziwe lainnya terbunuh. Matanya penuh dengan ketidakpedulian. Seolah-olah yang dia bunuh bukanlah manusia, melainkan binatang. Master Sekte Ziwe Sekte gemetar dan tersedak dengan isak tangis saat dia berkata, apa yang diinginkan utusan dewa sebelum Anda bersedia melepaskan Sekte Ziwe. Tapi mata utusan Surgawi Setengah Baya mendarat di seorang wanita muda di kerumunan. Matanya memiliki keserakahan yang tak terlukiskan. Ziwe memiliki seorang gadis yang baru saja tumbuh dewasa dan dia dikenal sebagai wanita cantik nomor satu di Sky South. Mo Kingshan, kamu mengerti? Utusan Surgawi Setengah Baya berkata sambil tersenyum. Master Sekte Ziwe, Mo Kingshan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh kebencian, saat dia berkata dengan kaget dan marah, Tuan Utusan Surgawi menjebak Sekte Ziwe saya untuk Xiaokau. Utusan Surgawi tersenyum tipis dan acu-ta-acu ketika dia berkata, Jadi apa? Utusan Surgawi Setengah Baya tidak repot-repot menyembunyikannya sama sekali, langsung mengakuinya. Dia datang untuk Mo Xiaokau. Dia mengarang tuduhan dan dengan sengaja menjebaknya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk saya? Utusan Surgawi Setengah Baya itu sombong dan mendominasi secara ekstrim. Mo Xiaokau, Master Sekte Ziwe, Putri Tercinta Mo Kingshan. Orang-orang seharusnya tidak melihat bagaimana Mo Kingshan Gemetar ketakutan di depan Utusan Surgawi Setengah Baya. Dia sangat mencintai Putri ini. Di kerumunan, kulit Mo Xiaokau menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia memiliki penampilan yang membuat banyak nyawa jatuh, tetapi sulit untuk menolak keinginan Ras Dewa. Di mata Ras Dewa, gadis manusia hanyalah mainan. Gadis-gadis yang diawasi oleh Ras Dewa, masing-masing berakhir dengan hasil yang sangat menyedihkan. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, hari ini masih datang pada akhirnya. Ekspresi Mo Kingshan berkedip tak tentu, dan dia tiba-tiba bersujud. Dong! 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 Setiap suara, seluruh Sekte Ziwe bisa mendengarnya dengan jelas. Utusan Surgawi, tolong lepaskan gadisku. Mo Kingshan rela mati untuknya. Mo Kingshan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, tidak ada belas kasihan di mata utusan Surgawi setengah bayah itu sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu bisa mati. Tapi Mo Xiaokau, utusan ini masih membawa pergi. Mo Kingshan tiba-tiba berdiri, menatap lurus ke arah utusan Surgawi, penuh amarah. Dia berani marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Di belakangnya ada 10 ribu murid Sekte Ziwe. Begitu dia menjadi marah, 10 ribu murid ini semuanya harus dikubur dalam kematian. Tapi itu adalah putri kesayangannya. Jadi bagaimana dia bisa melihatnya melompat ke dalam lubang api dengan matanya sendiri? Melihat sorot mata Mo Kingshan, alis utusan Surgawi setengah bayah itu sedikit berkerut, tampak sangat tidak senang. Kamu berani menggunakan mata seperti ini untuk melihat utusan ini? Mo Kingshan terkejut dan menggertakkan giginya dan berkata, utusan Surgawi, Tolong maafkan aku. Utusan Dewa itu berkata dengan dingin, hukuman mati dapat dihindarkan, tetapi hukuman tidak dapat dihindarkan. Anda, melumpuhkan kultifasi Anda dan menurunkannya menjadi orang biasa. Posisi Master Sekte akan digantikan oleh Lin Tianhan. Selesai berbicara, dia berbalik lagi dan berkata kepada kedua bawahannya, Pergi, bawa Mo Xiaokau pergi. Jika ada yang berani berhenti, bunuh tanpa ampun. Iya. Kedua bawahan menerima perintah dan pergi, dan hendak membawa Mo Xiaokau pergi. Kulit Mo Xiaokau berubah beberapa warna lebih pucat. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak berani. Ekspresi Mo Kingshan berubah liar dan hendak menghentikan kedua bawahan itu. Tetapi utusan Surgawi berkata dengan suara serius, utusan ini meminta Anda untuk melumpuhkan kultifasi Anda sendiri, tidakkah Anda dengar? Saat berbicara, kedua bawahan sudah tiba di depan Mo Xiaokau, dan mereka ingin mengulurkan tangan dan membawanya pergi. Engah. Engah. Tidak tahu dari mana dua garis cahaya pedang muncul, kedua bawahan itu jatuh dengan lembut tepat di depan Mo Xiaokau. Ah. Mo Xiaokau ketakutan dan berteriak. Murid utusan Surgawi setengah bayar mengerut dan dia berkata dengan raungan marah, siapa? Siapa yang melakukannya? Majulah untuk utusan ini. Murid Sekte Ziwe bertukar pandang, Anda melihat saya, saya melihat Anda, semua tidak pasti tentang hal-hal. Alis utusan Surgawi setengah bayar itu sedikit berkerut dan dia berkata dengan senyum dingin, tidak ada yang maju, kan? Untuk berani membunuh utusan Surgawi, seluruh Sekte Ziwe Anda harus dikubur dalam kematian. Wajah semua orang berubah liar, ekspresi alarm dan kemarahan di wajah mereka. Siapa yang membunuh mereka? Kenapa kamu tidak maju? Ingin menyebabkan kita semua mati? Petik 2. Sialan, siapa yang ingin menjebak Sekte Ziwe kita untuk selamanya dikutuk? Sialan, cepat maju. Semua murid Sekte Ziwe memiliki ekspresi pucat, menangis ketakutan. Hanya kalimat ini, tingkat kematiannya terlalu besar. Seorang utusan Surgawi mengatakan ini tidak bercanda dengan mereka. Dia berkata musnahkan Sekte, itu benar-benar memusnahkan Sekte. Bagi Ras Surgawi, memusnahkan Sekte terlalu mudah. Aku berdiri di depanmu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Saat itu, suara santai tiba-tiba terdengar. Itu tidak keras, tetapi itu membuat hati semua orang bergetar. Di depan utusan Surgawi, seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Yang lebih menakutkan adalah mereka sebenarnya tidak tahu kapan dia berdiri di sana. Dia jelas berdiri di sana, tetapi memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Orang ini secara alami tidak lain adalah Ye Yuan. Pepergian melalui ruang waktu, hukum spasialnya sudah mencapai tingkat sumber. Selanjutnya, ini adalah hukum tata ruang yang dia pahami, tumpang tindih dengan hukum tata ruang dunia Heavenspun. Bahkan untuk pembangkit tenaga Ras Divine, sulit untuk dibedakan juga. Tapi sebelumnya, keterkejutan di hati Ye Yuan juga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia benar-benar mengikuti arus ruang waktu yang kuat, dan dia tiba di zaman sebelumnya. Ras Surgawi dengan kejam menindas banyak sekali ras. Awalnya, itu hanya ada dalam imajinasinya juga. Tapi, melihat pemandangan ini di depan matanya, dia akhirnya tahu bagaimana kebencian Sang Hang muncul. Murid utusan Surgawi mengerut dan dia berkata dengan suara serius, siapa kamu? Untuk benar-benar berani membunuh utusan Surgawi, apakah Anda bosan hidup? Ye Yuan memiliki pandangan tidak setuju saat dia berkata dengan dingin, dibunuh lalu dibunuh, jadi apa? Alis utusan dewa setengah bayah itu berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, bagus sekali. Untuk berani membunuh utusan Surgawi, setelah Anda mati, Sekte Ziwei juga akan dikubur dalam kematian. Ye Yuan memiliki pandangan menghina saat dia berkata, Ras Surgawimu benar-benar sombong. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai utusan Surgawi? Kamu bahkan tidak kentut di depanku. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Dari mana orang ini muncul, untuk benar-benar berani berbicara begitu liar? Utusan Surgawi? Itu tentu saja utusan Surgawi. Utusan parubaya itu tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, dari mana orang gila ini muncul, untuk benar-benar berani mempertanyakan otoritas ras Surgawi saya. Hari ini, utusan ini akan melaksanakan keadilan atas nama Surgha, dan memberi tahu Anda apa yang disebut Surgha. Selesai berbicara, utusan Surgawi setengah bayah melepaskan auranya sepenuhnya. Dia sebenarnya berada di puncak alam Surgawi Dao Delapan Tanda setengah bayah. Tingkat kekuatan ini benar-benar luar biasa bagi umat manusia. Di matanya, Ye Yuan hanyalah alam Kaisar Langit Surgawi kelima. Sedikit ranah kultivasi ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Dia secara alami tidak akan menganggap serius Ye Yuan. Pa! Ye Yuan menjentikan jarinya dan berkata dengan dingin, Pedang, ayo! Kelak, kelak, kelak! Pedang Ziwei Sekte semuanya terbang tanpa sadar dalam sekejap, terbang ke arah utusan Surgawi. Puci! Langkah utusan Surgawi setengah bayah itu belum dilepaskan dan dia sudah tertusuk saringan. Bab 2374, Penjaga Istana Surgawi M. Mati Dia, dia membunuh seorang utusan Surgawi. Kamu berani membunuh utusan Surgawi. Beraninya kamu membunuh utusan Surgawi. Petik 2 Ini sudah berakhir. Anda telah menghukum kami semua. Sekte Ziwei kami selesai kali ini. Petik 2 Dengan Ye Yuan membunuh utusan Surgawi setengah bayah, reaksi pertama semua orang bukanlah seberapa kuat dia, akan melompati alam dan membunuh anggota Ras Surgawi, tetapi Ye Yuan telah melibatkan mereka. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekuatan Ras Surgawi telah lama menembus jauh ke dalam tulang. Orang-orang ini tidak berani melawan sama sekali. Ye Yuan juga terbakar dengan kecemasan dari menonton di satu sisi, itu sebabnya dia akan bergerak. Dia berpikir bahwa Sekte Ziwei akan menolak. Tetapi pada akhirnya, Mokingshan juga tidak berani bergerak. Namun, dia bisa mengerti. Di bawah tekanan yang luar biasa, umat manusia hanya bisa menelan harga diri mereka dan bertahan dalam keheningan. Harga dari melawan adalah kematian. Bagaimana mungkin Sekte Ziwei kecil yang lemah menghentikan pasukan Ras Dewa? Bahkan semut menyeret keberadaan tercela, apalagi manusia. Oh, lalu kenapa kalian tidak menculikku dan mengirimku ke Ras Dewa di sana? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Mokingshan berubah, dan dia berkata dengan ekspresi jelek, ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Adik kecil, jangan bercanda. Hanya saja, membunuh utusan Surgawi, ini adalah kejahatan besar. Dia tahu bahwa Ye Yuan mengejeknya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, aku serius, kalian benar-benar tidak mengirim. Mokingshan tercengang, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki melakukannya untuk menyelamatkan kita. Bahkan jika saya, Mokingshan, tidak lebih dari binatang, saya juga tidak bisa melakukan hal semacam ini. Adik kecil, kamu cepat pergi. Setelah Pejabat Surgawi Istana Surgawi Penjaga datang, Anda tidak akan bisa pergi. Pejabat Surgawi adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly Daorilem tahap akhir 8 tanda, kamu bukan tandingannya. Petik 2. Di Sekte Ziwei, yang terkuat juga adalah Mokingshan Master Sekte ini. Karena kultifasinya juga hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-6. Masih ada garis tipis dari alam Kaisar Surgawi tahap akhir. Pembangkit tenaga listrik Surgawi Daorilem 8 tanda yang datang hampir bisa menyapu semuanya. Alis Yeyuan berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Jika Anda tidak menculik saya, saya akan menghancurkan Sekte Ziwei Anda hari ini. Ekspresi Mokingshan tiba-tiba berubah, segera merasakan tekanan luar biasa. Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, menghancurkan Sekte Ziwei yang biasa-biasa saja sangatlah mudah. Sama seperti semua orang bingung apa yang harus dilakukan, seorang pemuda melangkah maju dengan tegas. Pria muda itu berkata, Es senior, apakah Anda berpikir untuk akan menghancurkan istana penjaga Surgawi? Yeyuan menatap pemuda ini dengan agak terkejut. Dia ingat bahwa pemuda ini adalah salah satu jenius Sekte Ziwei yang akan dieksekusi. Baru saja, dia bahkan mengikat tangannya di belakang punggungnya. Tapi sekarang, dia dibebaskan. Yeyuan tersenyum dan berkata, sedikit menarik, siapa namamu? Dia tidak menyangka bahwa di antara sekelompok orang yang patuh ini, sebenarnya masih ada orang yang bisa melihat melalui pikirannya. Pikirannya tidak sulit ditebak. Hanya saja bagi orang-orang ini, ingin menebak dengan benar itu sulit. Karena mereka sama sekali tidak pernah berpikir untuk memberontak sebelumnya. Pria muda itu berkata dengan hormat, Junior adalah Kin Chow. Yeyuan berkata, Men, tebakanmu benar, aku justru akan menghancurkan sentri Celestial Palace. Kin Chow memiliki pandangan serius ketika dia berkata, Aku tahu jalan menuju istana surgawi penjaga. Junior akan memimpin jalan untukmu. Yeyuan sedikit terkejut dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, Kamu tidak takut mati. Kin Chow menganggup dan berkata, Tentu saja aku takut. Tapi Junior sudah muak dengan hari-hari seperti ini. Dengan ras manusia kita yang tidak melawan, kita akan selalu diperlakukan seperti babi dan domba. Jika mereka tidak bahagia, mereka akan menyembelih dan makan. Apalagi, Senior menyelamatkan kekasih Junior ini sebelumnya. Junior bersedia membayar dengan kematian. Tatapan Yeyuan tidak bisa membantu melihat ke arah Mo Xiaokao dan menemukan bahwa dia juga memiliki ekspresi terkejut. Jelas, ini hanya cinta tak berbalas Kin Chow. Di Sekte Ziwei, mereka yang menyukai Mo Xiaokao, ada juga 800 jika tidak ada 1000. Kin Chow hanyalah salah satunya. Namun, percakapan dua orang ini membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Apa yang diwakili oleh Sentri Celestial Palace adalah Ras Dewa. Menyentuh Istana Surgawi Penjaga sama saja dengan mencabut gigi dari rahang harimau Ras Dewa. Pada saat itu, eselon atas Ras Dewa pasti akan terguncang. Mengabaikan ini, Yeyuan hanyalah Kaisar Langit-Langit kelima. Bahkan jika dia membunuh utusan Surgawi, hak apa yang dia miliki untuk pergi dan menghancurkan Istana Surgawi Penjaga? Tentu saja, umat manusia yang tertindas untuk waktu yang lama, juga akan ada orang yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, akan memprovokasi Ras Dewa. Hasil akhir secara alami berjalan tanpa berkata. Pemuda ini jelas salah satu dari mereka. Dia mencari kematian di sini dan Kin Chow benar-benar ingin pergi bersamanya. Kin Chow, untuk apa kamu main-main? Mo King Shan berkata dengan marah. Dia tidak berani bergejolak dengan Yeyuan bukan berarti dia tidak berani marah pada Kin Chow. Kin Chow tersenyum sedih dan dia berkata, Tuan, Anda berbalik dan melihat. Itu putrimu. Ras Surgawi ingin melanggar putri Anda dan Anda benar-benar membiarkan mereka membawanya pergi dengan bebas. Juga, kalian semua, berapa banyak di antara kalian semua yang menyukai Junior Apprentice Sister Xiaokau? Tapi apakah ada di antara kalian yang melangkah maju? Senior menyelamatkan kami dan menyelamatkan Junior Apprentice Sister Xiaokau? Tapi tak satupun dari Anda berterima kasih padanya, dan bahkan ingin menyalahkannya karena menjadi orang yang sibuk melibatkan Sekte Ziwe kami. Kami manusia. Manusia yang bangga dan bermartabat, bukan babi dan anjing. Bukan ikan dan daging. Ras Dewa memperlakukan kita sebagai babi dan anjing, mungkinkah kita juga harus memperlakukan diri kita sendiri sebagai babi dan anjing? Aku sudah menjadi seseorang yang pernah mati sekali, apa salahnya mati lagi bersama Senior? Kata-kata Kin Chow bergema keras. Banyak murid Sekte Ziwe menundukkan kepala karena malu. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tidak bisa menahan ekspresi persetujuan. Di era ini, justru karena ada banyak pria berdarah besi seperti Kin Chow, maka ada masa depan umat manusia. Sekte Ziwe hanyalah lambang zaman itu. Ada banyak Sekte Ziwe di dunia. Bahkan jika setiap Sekte hanya menghasilkan satu Kin Chow, itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Senior, aku akan membawamu. Kin Chow berbalik dan berkata kepada Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ayo pergi. Sepuluh ribu orang Sekte Ziwe mengirim dua orang ini pergi dengan mata mereka. Di kerumunan, mata Mosiao Kau berbinar, seolah-olah mengetahui Kin Chow, saudara magang senior ini untuk pertama kalinya. Sepanjang jalan, Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya. Tapi emosi Kin Chow mulai berubah. Pada awalnya, dia memiliki kesungguhan dan kemurungan angin menderu dan air menjadi dingin, para pejuang pemberani tidak pernah kembali. Tetapi ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke istana penjaga surgawi, napasnya juga berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Jelas, dia mulai gugup dan takut. Kekuatan ras surgawi sangat terpatri di hati setiap manusia, tidak dapat dibubarkan. Darah panas Kin Chow melonjak di awal, itu sebabnya dia akan mengabaikan segalanya. Tetapi ketika dia benar-benar tiba di sentri Celestial Palace, dia mulai gelisah lagi. Ye Yuan tidak memperhatikan perubahannya tetapi jatuh ke dalam perenungan. Saya sudah jatuh ke ruang waktu yang kacau. Lalu apakah dunia ini nyata atau palsu? Jika itu palsu, bagaimana aku harus kembali ke duniaku sendiri? Jika itu nyata, apakah tindakanku di sini akan mengubah jalannya sejarah, dan membiarkan umat manusia pergi ke arah lain? Jika saya benar-benar mengubah sejarah, apakah saya masih ada atau tidak? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di dalam hatinya. Dia melewati ruang waktu dan tiba. Dia hanya kupu-kupu kecil. Lalu akankah dia, kupu-kupu kecil ini, membuat pengalaman generasi mendatang, semuanya berubah. Ini benar-benar pertanyaan yang mendalam. Bab 2375, Pembekuan Luar Angkasa Es Senior, kami sudah tiba. Ketika Kincao melihat Ye Yuan merenung, dia mengingatkan dengan hati-hati. Ye Yuan kembali sadar, menatap Kincao, dan berkata sambil tersenyum, Kamu takut. Kincao terlihat malu dan berkata sambil tersenyum, A. Sedikit takut. Kami pergi sendiri, jadi, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Saya tahu bahwa senior sangat tangguh, tetapi ada lebih dari satu pembangkit tenaga listrik delapan tanda surgawi di Istana Surgawi Penjaga. Meskipun saya tidak takut mati, kematian yang tidak berarti seperti itu memang agak tidak sepadan. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, Kamu benar. Mati seperti ini tidak ada artinya sama sekali. Kincao terkejut dan berkata, arti senior adalah tidak pergi lagi. Dia sangat bingung, mungkinkah senior itu juga mundur. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tapi siapa yang memberitahumu bahwa kita akan mengadili kematian. Mata Kincao berbinar dan dia berkata dengan ekstasi liar, mungkinkah senior itu bahkan menyembunyikan pasukan besar. Haha, apa yang saya katakan? Senior itu bijaksana. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan hal bodoh seperti bunuh diri ini? Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, tentara apa yang ada di sana. Anda terlalu banyak berpikir, ayo. Ini adalah tempat dengan energi spiritual yang sangat kaya. Sebuah istana megah tersembunyi di balik awan, tampak misterius dan telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Tempat ini adalah istana surgawi penjaga yang membuat semua ras ketakutan saat melihatnya. Berhenti. Siapa itu? Berani melanggar istana penjaga surgawi. Petik 2. Beberapa sosok tiba-tiba muncul, menghentikan Ye Yuan dua orang. Beberapa orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik rilem kaisar surgawi tingkat menengah. Kecuali, mereka semua adalah manusia. Ye Yuan menatap mereka, alisnya berkerut saat dia berkata kepada Kincao, mengapa ada manusia di istana penjaga surgawi. Kincao menatap Ye Yuan dengan mata seperti melihat orang aneh dan berkata, Tidakkah senior tahu bahwa banyak pembangkit tenaga manusia akan melayani ras dewa? Bahkan, mereka bahkan menjadi pereman ras dewa, bertindak dengan mengabaikan kehidupan manusia. Mereka semua adalah pengkhianat umat manusia. Salah satu dari mereka berkata dengan sangat marah, kurang ajar. Ras surgawi adalah utusan surga, mengjulang di atas banyak sekali ras. Melayani mereka adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap ras. Bocah yang masih basah di belakang telingamu, hanya berdasarkan satu kalimat ini, kamu pantas mati. Petik 2. Engah. Suaranya belum memudar, dan dia sudah terbunuh oleh seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Akan selalu ada beberapa yang akan menyeret keberadaan yang tidak terpuji. Selalu ada beberapa yang akan mengkhianati ras mereka. Ye Yuan mengerti, tapi dia sangat kesal. Beberapa hal lebih besar daripada menyeret keberadaan yang tercelah. Jika itu Ye Yuan, dia lebih baik mati daripada menjadi antek ras dewa. Ketika Kaisar Surgawi lainnya melihat Ye Yuan menyerang dengan sangat kejam, dan sangat kuat, masing-masing dari mereka bergidik ketakutan. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi berteriak sekeras-kerasnya, kamu. Kamu berani membunuh orang-orang di istana penjaga Surgawi. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ayo, laki-laki, seseorang ingin memberontak. Suaranya langsung menyebar ke seluruh sentri Celestial Palace. Ekspresi Kincao sangat berubah dan dia berteriak ketakutan, tidak bagus. Pembangkit tenaga ras Surgawi semuanya telah waspada. Senior, ayo cepat pergi. Tapi Ye Yuan tidak pergi dan berkata sambil tersenyum, untuk apa kamu panik? Saya menantikan mereka datang. Itu juga hanya beberapa napas waktu, Kincao dua orang sudah dikelilingi oleh puluhan pembangkit tenaga listrik ras Surgawi. Secara alami, ada lebih banyak kekuatan Kaisar Surgawi dari berbagai ras. Jumlah mereka mencapai hampir seratus. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang sudah mencapai Kaisar Surgawi tahap akhir. Melihat barisan yang mengerikan ini, Kincao ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat. Dia hanyalah seorang Empyrean kecil yang lemah. Bagaimana dia bisa melihat barisan yang begitu mengerikan? Siapapun dari mereka melangkah maju, hanya menggerakkan jari kelingking dan dia akan mati. Delapan tanda alam Surgawi Dao yang mengenakan pakaian bordir yang indah perlahan-lahan keluar dari barisan. Menatap Yeyuan, dia berkata dengan dingin, dari mana anak nakal yang kurang ajar ini berasal, berani lari ke Istana Surgawi penjagaku untuk menimbulkan masalah. Bosan pergi. Yeyuan meliriknya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, menyebabkan masalah. Tidak, 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 saya di sini bukan untuk membuat masalah. Pihak lain tersenyum dingin dan berkata, kamu membunuh seseorang di dalam batas-batas Istana Surgawi penjaga, masih berani mengatakan bahwa kamu tidak menyebabkan masalah. Berani membunuh seseorang, tidak punya nyali untuk mengakuinya sekarang. Yeyuan melengkungkan mulutnya dan tersenyum sambil berkata, aku benar-benar di sini bukan untuk membuat masalah. Aku hanya di sini untuk menghancurkan Istana Penjaga Surgawi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Segera setelah itu, mereka meledak dengan tawa keras. Dia berkata, hancurkan Istana Surgawi penjaga. Hahaha, lelucon ini benar-benar lucu. Dari mana anak ini muncul? Apakah dia melihat bahwa kami bosan dan secara khusus datang untuk memberi tahu kami lelucon? Hancurkan Istana Surgawi penjaga. Ini benar-benar pertama kalinya aku mendengar lelucon lucu selama bertahun-tahun. Lupakan tentang menghancurkan sentri Celestial Palace, bahkan membunuh utusan Surgawi, Sekte Ziwei terasa seperti sebuah lubang ditusuk di langit. Oleh karena itu, mematikan kata-kata Yeyuan bisa dibayangkan. Mereka sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia, tertawa tanpa henti. Tiba-tiba, pembangkit tenaga manusia di antara kerumunan berkata, Eh, sepertinya aku pernah melihat anak di sampingnya sebelumnya. Itu adalah Sekte Ziwei. Ketika Kincao mendengar itu, ekspresinya mau tak mau berubah liar. Dia berpikir bahwa dia hanyalah siapa-siapa tanpa nama dan tidak ada yang akan mengenalinya sama sekali. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih dikenali oleh seseorang? Perasaannya terhadap Sekte Ziwei sangat dalam dan tidak ingin melibatkan Sekte Ziwei. Jika diketahui oleh orang-orang istana surgawi penjaga ini bahwa dia adalah bagian dari Sekte Ziwei, Sekte Ziwei pasti akan mengalami kehancuran. Ras Dewa dalam brokat berkata dengan marah, Sekte Ziwei. Hehehe, Empedu yang luar biasa. Setelah membunuh dua anak nakal ini, Sekte Ziwei tidak perlu ada lagi di dunia ini. Saat Kincao panik dan bingung harus berbuat apa, Yeyuan dengan ringan menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, Tenang, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu berasal dari Sekte Ziwei. Semua orang tercengang, Apakah anak ini bodoh? Semua orang sudah tahu, Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu? Ruang, membeku. Sama seperti semua orang linglung, Yeyuan menjentikan jarinya sedikit. Ruang tampak seperti permukaan air dengan lapisan riak berosilasi. Segera, ekspresi semua ras surgawi dan pembangkit tenaga manusia berubah dengan liar. Tidak bagus, ini ruang beku. Kami, kami tidak bisa melintasi kekosongan lagi. Semua orang sangat terkejut, Tatapan yang melihat ke arah Yeyuan terlihat ngeri. Mereka tidak berpikir bahwa Yeyuan benar-benar memahami hukum tata ruang ke alam yang begitu menakutkan. Tatapan anggota ras dewa dalam brokat berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara serius, Panik untuk. Bahkan jika dia membekukan ruang, Bisakah dia menangani begitu banyak dari kita sendirian? Heh, sepertinya ini adalah jenius tak tertandingi dari ras manusia yang baru muncul. Membunuhnya akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Iya, Tuan Istana. Saat semua orang mendengar bahwa inilah masalahnya, Mereka segera menyingkirkan tampilan alarm dan panik. Apa yang menggantikannya adalah mata serakah. Anggota ras surgawi dalam brokat ini adalah penguasa Istana Sentri Celestial Palace, Puncak Pembangkit Tenaga Listrik Heavenly Daorilem 8 Tanda. Pembangkit tenaga listrik semacam ini, Kekuatannya sudah tidak jauh lebih lemah dari Nineorigen. Pembangkit tenaga listrik Heavenly Daorilem bertanda delapan ini, Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, Semuanya terburu-buru untuk menjadi yang pertama, Bergegas menuju Yeyuan. Yeyuan acuh tak acuh, Samar-samar meludahkan dua kata dari mulutnya lagi, Pedang, ayo. Pedangku, kenapa, Kenapa tidak mendengarkan perintah lagi? Pembangkit tenaga listrik yang menggunakan pedang itu semuanya ngeri. Pedang mereka benar-benar terlepas dari tangan mereka tanpa sadar Dan terbang ke arah Yeyuan. Pada saat yang sama, Pedang terbang di dalam batas-batas seluruh penjaga Istana Surgawi Semuanya terbang menuju Yeyuan. Untuk sesaat, Seluruh langit dipenuhi bayangan pedang yang menari di mana-mana. Bab 2376, Sumber muncul bersamaan untuk menghancurkan Istana Surgawi. Sumber pedang dao, Sumber formasi dao, Sumber spasial, Hanya, Siapa orang ini? Kapan jenius yang menantang surga muncul di ras manusia? Mengapa ras surgawi tidak memiliki berita sama sekali? Petik 2 Terlalu menakutkan, Jika jenius seperti itu tumbuh, Dia pasti akan menjadi malapetaka mematikan bagi ras surgawiku. Petik 2 Terlepas dari apakah itu ras dewa atau kekuatan ras manusia, Setelah melihat keributan seperti itu, Setiap wajah mereka menjadi pucat. Seorang bocah kaisar langit-langit-langit kelima benar-benar memahami tiga sumber hebat. Di antara mereka, bahkan ada hukum tertinggi. Bakat semacam ini terlalu menakutkan. Tatapan penjaga Istana Celestial Peles penuh dengan kehidmatan saat dia berpikir dalam hati, Tidak mungkin. Aku harus membunuh anak nakal ini. Kalau tidak, dia akan menjadi malapetaka fana ras surgawi saya. Petik 2 Serang bersama, Bunuh ini. Penjaga Istana Surgawi Lord tidak ragu sedikitpun saat dia memberi perintah. Meskipun keributan yang dilakukan Yeyuan sangat menakutkan, Bagaimana itu bisa benar-benar menakuti penjaga Istana Surgawi, Keberadaan seperti ini. Dengan kekuatan penguasa Istana Surgawi penjaga, Menantang 10 kaisar surgawi langit ke-9 manusia saja juga tidak sulit, Apalagi Yeyuan, Kaisar langit-langit-langit ke-5 ini. Di bawah perintahnya, Banyak pembangkit tenaga listrik masing-masing menunjukkan kemampuan surgawi mereka. Meskipun mereka tidak dapat melintasi kehampaan, Itu tidak mempengaruhi mereka untuk mengeksekusi cara mereka. Terutama pembangkit tenaga 8 tanda tahap akhir dari ras dewa, Kekuatan semacam itu hanya beberapa tingkat lebih tinggi. Kincau berdiri di samping Yeyuan, Ekspresinya sangat pucat seperti pasta kertas. Kapan dia pernah melihat pertempuran mengerikan seperti ini sebelumnya? Kamu tidak menolak? Dengarkan pengaturanku, Jika tidak, Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Suara Yeyuan terdengar santai, Membuat hati Kincau menjadi muram. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik, Dia sebenarnya sangat tenang dan tenang. Seolah-olah apa yang ada di depannya bukanlah kekuatan ras dewa, Tetapi sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar. Formasi pedang nirvana sejati, Bangkit. Yeyuan mengangkat ujung jarinya, Formasi pedang yang menakutkan tiba-tiba mengembun. Dalam sekejap, Seluruh langit menjadi medan perang yang brutal. Ah! 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 Ceritan itu terus-menerus. Pembangkit tenaga manusia itu, Termasuk ahli perkasa kaisar surgawi tahap akhir, Benar-benar seperti pasta kertas di dalam formasi pedang, Petak sekarat dalam sekejap. Orang harus tahu, Bahkan anak yang tidak terduga seperti Pang Zen Tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam formasi pedang Yeyuan juga. Jadi apalagi orang-orang ini. Anak-anak yang tidak terduga itu, Mana yang bukan pembangkit tenaga super kaisar langit-langit ke-7 atau langit ke-8. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terduga, Manusia ini terlalu biasa. Murid penjaga Celestial Palace Lord mengerut, Dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa manusia bisa begitu kuat juga. Jenis melompati alam untuk berperang, Sarana untuk membunuh musuh secara massal, Bahkan dia, Anggota Ras Dewa, Tidak bisa melakukannya juga. Ras Divine itu kuat, Tetapi bisakah para jenius Ras Divine membunuh Begitu banyak pembangkit tenaga kaisar surgawi tahap akhir Dengan lambayan tangan di wilayah Yeyuan. Benar-benar mustahil. Semakin dia menyaksikan cara Yeyuan, Semakin besar kejutan di hatinya. Setelah manusia selesai sekarat, Giliran Ras Dewa. Ras Divine juga tidak bisa bertahan lama dalam formasi pedang. Cara mengerikan itu sama sekali tidak bisa melepaskan Kekuatan mereka dalam formasi pedang. Formasi pedang nirvana sejati saat ini diintegrasikan ke dalam sumber spasial oleh Yeyuan, Kekuatannya meningkat sekali lagi. Tiga sumber besar menyatu menjadi satu, Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Formasi pedang nirvana sejati setelah diperkuat, Benar-benar tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Pada saat ini, penjaga istana surgawi akhirnya merasakan ancaman kematian. Dia ingin melarikan diri, tetapi ruang sudah membeku. Ditambah dengan pelecehan formasi pedang, Dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Pembekuan ruang, itu setara dengan wilayah ruang ini sudah dikendalikan oleh Yeyuan. Karena tidak dapat memanfaatkan kekuatan ruang, Hanya dengan mengandalkan esensi surgawinya sendiri untuk terbang, Tidak ada cara untuk melarikan diri sama sekali. Tidak mungkin, saya harus mengirimkan berita ini. Kalau tidak, pasti akan ada bencana di masa depan. Petik 2 Berpikir sampai di sini, penjaga istana surgawi tidak lagi ragu-ragu, Mengeluarkan kristal putih di tangannya. Kristal pesan instan Ini adalah metode komunikasi paling mendesak dari ras surgawi. Setelah diaktifkan, itu bisa mengirim berita kembali ke istana langit penjaga atas dalam sehari. Penjaga istana Celestial Lord bergumam pelan, Skysholt memiliki seorang anak yang memahami tiga sumber hebat bencana besar. Cepat kirim sembilan tanda untuk datang dan bunuh. Petik 2 Pah Selesai berbicara, penjaga istana surgawi langsung menghancurkan kristal pesan instan. Satu demi satu rune putih menghilang dalam sekejap. Potongan-potongan informasi ini benar-benar melewati pembekuan spasial Yeyuan. Haha, bocah, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu juga pasti mati. Setelah pesan mencapai istana surgawi penjaga selatan, tanggal kematianmu akan tiba. Penjaga istana surgawi berkata sambil tertawa dingin. Dia sudah tidak lagi memiliki kepercayaan diri sehubungan dengan Yeyuan. Karena dia melepaskan semua kemampuannya dan sebenarnya tidak mampu menembus formasi pedang Yeyuan. Yeyuan telah lama memperhatikan aktivitas penjaga istana surgawi. Mendengar itu, dia hanya berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Oh, begitu. Lihatlah ke belakangmu. Tiba-tiba, ekspresi penjaga istana surgawi berubah dengan liar, matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Itu hanya untuk melihat bahwa rune itu saat ini berada pada jarak seribu kaki di belakangnya, merangkak seperti kura-kura, tidak terbang keluar dari jangkauan formasi pedang sama sekali. Upil matanya mengerut dan dia berteriak kaget, Hukum waktu T. Kamu, apakah kamu masih manusia? Itu adalah hukum waktu. Rune itu bisa melewati hukum spasial, tapi tidak bisa menghentikan hukum waktu. Di bawah hukum waktu, rune yang awalnya secepat kilat menjadi seperti kura-kura sekarang. Hukum waktu saat ini tidak lagi 1 banding 30. Pukul 1.30 tidak dapat menghentikan kristal pesan instan yang begitu cepat juga. Hukum waktu lokal di depan mereka sudah mencapai 1 banding 100 yang menakjubkan. Yeyuan yang tersapu ke dalam turbulensi ruang waktu memang sangat berbahaya, tetapi itu juga membuatnya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terlepas dari apakah itu hukum waktu atau hukum spasial, dia memiliki wawasan yang luar biasa saat berada di turbulensi ruang waktu. Puci. Lebih dari selusin garis cahaya dingin melintas, mengiris rune putih menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Kulit penjaga istana Celestial Lord Pucatpasi. Dia memandang ke arah Yeyuan dengan takjub, seolah melihat orang aneh. Baiklah, aku bisa mengirim kalian semua dalam perjalanan sekarang. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya penuh dengan ketidakpedulian. Segera, sepotong berita mengejutkan bergema di seluruh Sky South. Sky South Sentry Celestial Palace benar-benar dihancurkan oleh seseorang. Bahkan tidak ada unggas dan anjing yang tersisa. Semua orang termasuk penjaga istana surgawi telah tewas. Berita ini seperti angin, menyapu seluruh perbatasan selatan dengan sangat cepat. Untuk sesaat, semua orang dari semua ras, mereka mendiskusikan masalah ini. Mereka terkejut dengan berita ini. Karena belum pernah ada yang bisa menghancurkan Sentry Celestial Palace sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Mampu menghancurkan Sentry Celestial Palace dan tidak meninggalkan jejak sedikitpun, itu mungkin setidaknya pembangkit tenaga listrik Deva Second Blight, kan? Pah, bisakah Deva Second Blight menghentikan kristal pesan instan? Bahkan untuk Deva Fifth Blight, mereka yang mampu mencapainya juga sangat sedikit, kan? Lalu, siapa yang melakukannya? Masalah ini benar-benar insiden besar yang membuat zaman. Petik 2 Berbagai ras sangat bersemangat. Mereka hanya masyarakat umum, tetapi mereka juga orang-orang yang ditindas dan dihina. Tindakan Ye Yuan ini hanya menyegarkan. Mereka tidak berani berbicara tetapi mengungkapkan kegembiraan yang tak tertandingi secara pribadi. Akhirnya, situasi melampiaskan frustrasi. Namun, ketika berita ini disebarkan kembali ke sekte Ziwei, seluruh sekte menjadi sunyi senyap. Bab 2377, mengguncang dunia. Kincau mereka semua, mereka benar-benar berhasil. Bagaimana ini mungkin? Hal yang menakutkan bukanlah karena mereka berhasil, tetapi Istana Penjaga Surgawi bahkan tidak mengirimkan berita. Siapa sebenarnya pemuda itu? Juga, bagaimana dia melakukannya? Petik 2 Keraguan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di hati semua orang di sekte Ziwei. Mereka ingin menangkap Kincau kembali sekarang dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Pemuda ini muncul terlalu tiba-tiba. Kekuatannya luar biasa hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Terlalu misterius. Di seluruh wilayah Sky South, hanya sekte Ziwei mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Tapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Namun, yang beruntung adalah selama berita itu tidak bocor, sekte Ziwei mereka setidaknya tidak akan mengalami bencana besar. Ini karena ras dewa tidak tahu apa yang terjadi juga. Mereka secara alami tidak akan mengaitkannya dengan mereka. Tapi Mokingshan juga khawatir. Mengenai masalah Istana Surgawi Penjaga dihancurkan, cepat atau lambat di lantai atas akan tahu. Pada saat itu, Istana Surgawi Penjaga Selatan pasti akan marah. Sekte mana yang akan mengalami bencana akan sulit dikatakan. Master Sekte, mengapa kamu tidak berbicara? Ketika semua orang berdiskusi dengan sengit, seseorang memperhatikan bahwa Mokingshan saat ini sedang diam, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ekspresi Mokingshan sedikit berkedip dan dia berkata, Aku sedang berpikir, ternyata ras dewa juga tidak terkalahkan. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap di dalam aulah utama Sekte Ziwei. Iya, ternyata ras dewa tidak terkalahkan. Memang benar bahwa mereka adalah ras yang kuat, tetapi mereka juga akan mati. Kata-kata Mokingshan seperti wabah, menyebar di hati semua orang. Tapi dia mengabaikan keterkejutan semua orang dan terus berkata, Beberapa hari ini, aku telah memikirkan kata-kata Kincao. Semakin saya berpikir, semakin saya merasa tidak manusiawi. Saya bahkan tidak berani melindungi putri saya sendiri, apakah saya masih dianggap manusia. Apa yang dia katakan benar, kita adalah manusia, bukan hewan yang dibesarkan oleh ras dewa. Kami sudah mati rasa sampai kami tidak punya nyali lagi. Dan ini mungkin yang paling ingin dilihat oleh ras dewa, kan? Seseorang segera membalas, tapi Sekte Master, meskipun anak itu bisa melakukannya, itu tidak berarti kita juga bisa melakukannya. Ras surgawi terlalu kuat, Petik 2 Mo Kingshan menganggupkan kepalanya dan berkata, Ya, jadi kita harus menjadi kuat. Kata-kata serupa sedang dimainkan di berbagai sekte Sky South. Tindakan Ye Yuan menghancurkan istana penjaga surgawi, seperti benih, berakar dan tumbuh di hati semua orang di Sky South. Berbagai ras lemah, memandang ras surgawi sebagai utusan surga. Ini adalah psikologi bawah sadar yang dibawa oleh tekanan besar ras surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai ras. Ras surgawi tidak terkalahkan. Tapi, ketika seseorang muncul dan menghancurkan mitos ini, itu akan memberi orang dampak yang dahsyat. Ini, seperti sinar fajar di kegelapan, membawa jejak cahaya redup. Cahaya ini pada akhirnya akan mekar, mengembalikan cahaya ke dunia. Dan Ye Yuan adalah fajar ini. Di Gunung Roh, Kin Chow sudah benar-benar berubah menjadi fanboy kecil. Dia melihat Ye Yuan mengacungkan pedangnya, matanya penuh dengan pemujaan. Saat ini, Ye Yuan seperti pandangan tak terduga dari kecantikan di matanya, sangat menakjubkan. Dalam pertempuran itu, dia merasakan ketenangan Ye Yuan dan teknik membunuh yang terkumpul di dalam formasi pedang. Ye Yuan seperti dewa surgawi. Baru saat itulah dia tahu ternyata manusia bisa begitu kuat. Utusan surgawi dao di mata mereka benar-benar ayam tanah liat dan anjing tembikar di bawah pedang Ye Yuan. Siapa orang-orang yang dibunuh Ye Yuan? Pembangkit tenaga super alam heavenly dao rilem delapan tanda puncak. Selain itu, lebih dari satu. Satu orang mengambil kelompok sendiri. Kepahlawanan semacam itu, aura semacam itu yang menunjukkan penghinaan pada semua di bawah langit, sudah tertanam dalam di hati Kin Chow, tidak dapat dihilangkan. Yang lebih mengejutkannya lagi, adalah bahwa Ye Yuan benar-benar bersedia mengajarinya seni pedang. Kin Chow terkenal dengan seni pedang di Sekte Zi Wei, bakatnya sangat tinggi. Tentu saja, ini relatif terhadap Sekte Zi Wei. Ketika Kin Chow membuat permintaan ini dengan lemah, Ye Yuan setuju tanpa ragu sedikitpun. Tanpa alasan selain itu dia bisa melangkah maju dengan berani, dan pergi ke istana penjaga surga bersama dengannya. Tapi setelah mengajar ilmu pedang Kin Chow, dia menemukan bahwa bakat pedang Dao Kin Chow benar-benar mencengangkan. Kekuatan sebelumnya yang terlalu lemah adalah karena ilmu pedang Sekte Zi Wei terlalu buruk. Sekarang, cakrawala Ye Yuan sangat tinggi. Dia membantu Kin Chow meningkatkan metode kultivasinya dan mengajarinya untuk memahami pedang Dao. Akibatnya, ilmu pedang Kin Chow maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ye Yuan juga tidak bisa menahan nafas secara emosional ketika dia melihat adegan ini. Bakat para jenius kuno memang bukan yang bisa dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Namun, Ye Yuan juga punya ide di hatinya. Kelimpahan energi spiritual di era ini juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Dunia Heaven Spun saat ini dan Heaven Spun World dari generasi berikutnya juga sangat berbeda dalam hal topografi. Kerusakan yang disebabkan oleh Heaven Spun World oleh pertempuran kiamat terlalu besar. Pertempuran itu berlangsung sampai ruang angkasa hancur, menyebabkan galaksi-galaksi dalam kesulitan. Hanya sampai puluhan miliar tahun kemudian secara bertahap pulih kembali normal. Namun, era di mana Ye Yuan dilahirkan, banyak hal telah pulih. Jenius seperti Wan Zen juga muncul dengan gila-gilaan. Dalam hal bakat, Wan Zen tidak boleh kalah dari jenius manapun di era ini. Mampu memadukan lima elemen hukum dengan sempurna, bahkan ketika ditempatkan di era ini, dia juga seorang jenius. Selama Wan Zen diberi waktu, dia pasti bisa tumbuh menjadi eksistensi yang bisa melawan tingkat nenek moyang. Sayangnya, sudah tidak ada banyak waktu. Senior, ternyata seni pedang masih bisa digunakan dengan cara ini. Anda benar-benar terlalu luar biasa. Jika junior dapat mempelajari 1% dari milikmu, aku tidak akan takut pada anggota ras dewa itu juga. Qin Chow berkata dengan penuh semangat. Ilmu pedang yang digunakan Ye Yuan membuatnya merasa dipenuhi dengan kebijaksanaan. Baru pada saat ini dia mengerti bahwa ternyata, begitu banyak aplikasi yang masih tersembunyi di SWOT DAO. Untuk beberapa waktu, dia menarik kesimpulan dari satu fakta, semua jenis ide indah muncul di benaknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kekuatan hukum tidak lebih, lebih baik. Jika Anda berspesialisasi dalam pedang DAO, ketika Anda mencapai tingkat aturan di masa depan, bahkan leluhur ras surgawi juga akan agak takut pada Anda. Petik 2 Darah panas Qin Chow mendidih ketika dia mendengar itu. Raut kekaguman terlihat di wajahnya. Bimbingan Ye Yuan membuka jendela lain untuknya. Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus pergi, kata Ye Yuan. Qin Chow terkejut dan berkata, senior, kemana kita akan pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk menghancurkan penjaga istana surgawi. Seluruh tubuh Qin Chow bergetar dan dia berkata, masih menghancurkan. Yang mulia, bukankah itu terlalu berbahaya? Bagaimana jika, kita bertemu dengan pembangkit tenaga listrik sembilan tanda Heavenly DAO Rilem? Petik 2 Ye Yuan tersenyum percaya diri dan berkata, jika aku ingin pergi, bisakah dia menghentikanku? Ekspresi Qin Chow santai, menganggup kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi, dia berkata, tentu saja dia tidak bisa. Hahaha Beberapa hari kemudian, wilayah tengah perbatasan selatan, sentri Celestial Palaces semuanya hancur. Setengah bulan kemudian, Istana Celestial Penjaga Wilayah Barat semuanya hancur. Sebelum Ye Yuan pindah, pembangkit tenaga listrik sembilan tanda Surgawi Dao Rilem memimpin sebuah tim dan baru saja turun ke wilayah Sky Salt, berencana untuk mulai menyelidiki masalah Istana Surgawi penjaga yang benar-benar hancur ketika satu demi satu berita datang secara berurutan. Alam Dao Surgawi sembilan tanda langsung bingung. Selidiki omong kosong apa? Area disentri Celestial Palace yang hancur total masih bisa menjadi kebetulan. Tapi lusinan penjaga Celestial Palace dihancurkan berturut-turut, hal semacam ini jelas merupakan konspirasi besar. Mereka tidak memiliki cara untuk menyelidiki bahkan jika mereka juga menginginkannya. Karena ini bukan masalah Sky Salt. Orang-orang di semua negeri di perbatasan selatan langsung bergolak dengan kegembiraan. Bab 2378, senior pergi ke Istana Surgawi penjaga selatan. Menyelidiki, bahkan jika kamu menggali tiga kaki di bawah tanah, kamu juga harus menemukannya untukku. Di Istana Celestial Penjaga Selatan, Palace Lord Origin Bright sangat marah. Tiga bulan telah berlalu, lusinan penjaga Celestial Palace di perbatasan selatan dihancurkan oleh seseorang. Tetapi mereka bahkan tidak menemukan jejak firasat. Origin Bright tidak bisa mengerti tidak peduli bagaimana dia berpikir. Sebuah vaksi yang bisa menghancurkan lusinan penjaga Celestial Palace dalam tiga bulan, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Lusinan Istana Surgawi penjaga ini tampaknya telah menguap ke udara tipis. Hanya ahli ras surgawi yang memiliki seribu orang yang meninggal. Orang harus tahu, mereka semua adalah ahli perkasa tahap akhir delapan. Kehilangan semacam ini belum pernah muncul sebelumnya dalam puluhan juta tahun bagi ras surgawi. Insiden kali ini terlalu besar. Bawahan itu berkata dengan Muram, tapi, yang mulia, masalah ini tidak ada cara untuk memulai penyelidikan. Penjaga Celestial Palace yang dihancurkan, tidak hanya semua orang terbunuh, bahkan semua informasi berharga di dalam sentri Celestial Palace juga benar-benar terhapus oleh orang-orang. Ekspresi Origin Bright Muram sampai hampir meneteskan air. Dia berkata dengan suara dingin, bukankah masalah ini dimulai dari wilayah Sky South? Kemudian mulailah menyelidiki dari wilayah Sky South. Pergi dan pertanyakan satu demi satu sekte. Tidak dapat mengetahuinya, bunuh untukku. Masih tidak bisa, lalu hancurkan untukku. Hancurkan sekte demi sekte. Bagaimanapun, kemampuan perkembang biakan semut ini sangat kuat dan tidak bisa dibunuh. Saya ingin melihat apakah mereka takut mati atau tidak. Ya, juga, serahkan masalah ini kembali ke klan. Minta Celestial Master Miluo untuk menebaknya. Saya terus merasa bahwa kejadian ini agak tidak biasa. Ya, segera, penindasan optimis dimulai di wilayah Sky South. Ras Surgawi menyelidiki seluruh cerita tentang Istana Surgawi penjaga dengan cara yang sangat kejam. Beberapa sekte besar menghancurkan sekte mereka karena mereka tidak dapat menemukan apapun. Untuk beberapa waktu, semua orang merasa terancam. Tentu saja, yang lebih ketakutan secara alami masih sekte Zwei. Status sekte Zwei tidak dianggap tinggi di Sky South. Itu bukan giliran mereka untuk sementara waktu. Tapi kejadian kali ini, Istana Surgawi penjaga selatan mengirim banyak tenaga kerja. Memeriksa sampai sekte Zwei juga hanya masalah waktu. Di sekte Zwei, suara ketidakpuasan terdengar di mana-mana. Orang itu hanya tahu cara membunuh sepuasnya, tapi dia menempatkan kita dalam situasi berbahaya. Terlalu tidak bertanggung jawab, orang ini membuat lubang di langit, tetapi ingin kita menanggung konsekuensinya. Sekte Master, kita harus pergi dan melaporkan anak itu. Selama kita menyerahkannya, masalah kali ini harus dipertimbangkan. Jika tidak, kita akan menghadapi bencana besar. Di aula utama sekte Zwei, ada keluhan tentang Ye Yuan di mana-mana. Mengenai tindakan Ye Yuan menghancurkan sentri Celestial Palace, mereka sebelumnya masih merasa senang. Tapi sekarang, menghadapi balas dendam berdarah ras surgawi, mereka tidak bisa merasa bahagia lagi. Mendengar kata-kata ini, Mo Kingshan berkata dengan tatapan muram, laporkan. Apa otakmu rusak? Anda akan memberitahu para murid bahwa utusan surgawi meninggal di sekte Zwei kami? Atau apakah Anda akan memberitahu ras surgawi bahwa murid sekte Zwei kami membawa anak itu ke mana-mana untuk menghancurkan istana surgawi penjaga? Petik 2 Ekspresi sesepuh yang berbicara sebelumnya memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia mengatakannya sebelumnya tanpa menjalankannya melalui otaknya. Sekarang, mendengar Mo Kingshan mengatakannya, dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengungkapkannya sama sekali. Tidak mengatakan, sekte Zwei mungkin masih bertahan. Mengatakan itu, mereka akan mati tanpa keraguan. Saat semua orang bingung apa yang harus dilakukan, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar di aula. Paman bela diri, saya pikir, saya harus bisa menebak mengapa senior itu melakukan ini. Semua orang menoleh, itu adalah Mo Siyaokau yang duduk di sudut. Mo Siyaokau juga salah satu jenius sekte Zwei, bakat kultifasinya sangat tinggi. Oleh karena itu, dia memiliki kualifikasi untuk duduk di aula utama ini juga. Mo Kingshan memandang putrinya dengan agak terkejut. Dia tahu bahwa putrinya selalu sangat pintar. Dia mungkin memiliki beberapa wawasan brilian kali ini. Siyaokau, beritahu kami tentang itu. Kata Mo Kingshan. Mo Siyaokau sedikit menganggup dan berkata, pertama, senior menghancurkan begitu banyak penjaga Celestial Palace mungkin untuk menyelamatkan sekte Zwei kita. Semuanya, jangan gelisah. Dengarkan Siyaokau perlahan memberitahumu. Jika dia tidak menghancurkan istana langit penjaga langit, sekte Zwei kita pasti akan dimusnahkan. Tapi hanya menghancurkan istana surgawi penjaga langit, menyelidiki sampai sekte Zwei masih tidak sulit. Tetapi jika lusinan penjaga Celestial Palace dihancurkan berturut-turut, dan tidak ada jejak yang terungkap sama sekali, hampir tidak mungkin untuk menyelidiki sampai sekte Zwei kita. Awalnya, mendengar pendapat menyelamatkan sekte Zwei ini, semua orang ingin membantahnya. Tapi, setelah mendengar analisis Mo Siyaokau, semua orang memikirkannya. Itu benar-benar terjadi. Seseorang bertanya, tapi mengapa dia melakukan hal-hal sejauh ini untuk sekte Zwei kita? Sedikit kecemerlangan melintas di mata Mo Siyaokau dan dia berkata, tentu saja, itu karena Kincao. Saya dapat mengatakan bahwa senior sangat mengagumi Kincao. Tentu saja, dia awalnya tidak pernah berencana untuk melibatkan sekte Zwei kami juga. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan agar kita menculiknya ke Istana Surgawi Penjaga. Petik 2 Yang lain saling bertukar pandang, ekspresi malu tiba-tiba muncul di wajah mereka. Analisis Mo Siyaokau sangat masuk akal. Dia sedang memikirkan bagaimana menyelamatkan mereka, tetapi mereka mengerutu tentang dia di sini, dan mereka bahkan ingin melaporkannya. Mo Siyaokau melanjutkan, tentu saja, niat senior mungkin tidak hanya begitu saja. Tatapan Mo Kingshan berkedip sedikit dan dia berkata, apa niat lain yang masih dia miliki. Mo Siyaokau berkata, tembakan panah tidak bisa diingat lagi. Karena masalah ini sudah dimulai, itu tidak bisa diselesaikan lagi. Oleh karena itu, senior ini harus dengan sengaja membuat masalah besar dan membuat semua orang mengetahuinya. Dia ingin memberitahu kita bahwa ras surgawi tidak terkalahkan. Dia ingin membangunkan semua orang yang berdarah panas dan membuat semua orang bergabung untuk menghadapi ras dewa bersama-sama. Berbicara di sini, wajah Mo Siyaokau juga menunjukkan sedikit rasa hormat dan berkata, senior ini tidak terlihat tua, tetapi luasnya visinya lebih besar dari langit. Dia, benar-benar memikirkan masa depan umat manusia. Pada saat ini, Mo Kingshan perlahan berdiri. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekte Guru, apa yang kamu lakukan? Mo Kingshan berkata, aku merasa apa yang dikatakan Siyaokau sangat masuk akal. Saya akan pergi dan berkunjung ke berbagai sekte-sekte dan berharap mereka dapat bersatu dan menghadapi ras dewa bersama-sama. Sebenarnya, Mo Kingshan tidak perlu memimpin. Penindasan Sang Winari ras surgawi sudah membuat berbagai sekte besar tidak bisa duduk diam lagi. Kali ini, ras dewa jelas sangat marah. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki keraguan sedikitpun saat mengambil tindakan juga. Saat mereka membunuh, itu berbondong-bondong. Di mata mereka, murid sekte ini hanyalah sekelompok domba yang menunggu untuk disembeli. Tidak senang, mereka hanya akan membunuh. Oleh karena itu, para pemimpin sekte-sekte ini mencapai kesepakatan dengan sangat cepat dan berencana untuk bergandengan tangan untuk menghadapi ras dewa bersama-sama. Ye Yuan membantai puluhan penjaga Celestial Palace berturut-turut sudah menanam benih di hati semua pemimpin berbagai sekte. Ketika penindasan mencapai batas, bahkan babi dan domba juga akan bangkit memberontak. Tapi, saat sekte-sekte ini mencapai kesepakatan dan hendak bergerak, Qin Chow kembali. Dia kembali sendirian. Ketika Mo Kingshan melihat Qin Chow lagi, dia merasa seperti bertemu orang lain. Tidak melihat selama beberapa bulan yang singkat, dia merasa seperti Qin Chow sudah mengalami perubahan menyeluruh. Senior pergi ke Istana Surgawi Penjaga Selatan. Kata-kata pertama Qin Chow ketika dia melihat Mo Kingshan membuat semua orang sangat terkejut. Bab 2379, datang dengan elegan, pergi dengan lembut. Tuan Istana, semuanya buruk. Seseorang dengan paksa menerobos masuk ke dalam sentri Celestial Palace kita. Panik untuk berbicara dengan benar, siapa yang datang, bagaimana kekuatannya. Petik 2. T. Kedatangannya adalah seorang pria muda, tidak bisa membedakan usianya. Kekuatannya adalah F. V. Firmamen Heavenly Emperor. Apakah penjaga manusia itu semuanya menarik gaji tanpa melakukan pekerjaan apapun? Bahkan tidak bisa berurusan dengan Kaisar Surgawi Cakrawala kelima. Juga? Mengapa Anda melaporkan kepada saya tentang segalanya? Apa yang Anda pikirkan? Kamu pergi dan temukan Yuan Zhen, suruh dia pergi. El Lord Yuan Zhen telah dibunuh olehnya. Apakah tamu? Tuan Yuan Zhen sudah dibunuh oleh pemuda itu. Bukan hanya itu, Yuan Jie, Lu Feng mereka semua mati. Selanjutnya, dia bahkan mengidentifikasi Anda dengan nama, dan dia ingin bertemu dengan penguasa istana, Anda. Dia mengatakan bahwa dia adalah penyebab utama dibalik penghancuran lusinan penjaga istana Surgawi. Petik 2. Apakah tamu? Dia sendiri yang memusnahkan lusinan penjaga Celestial Palace. Sungguh lelucon. Kejutan Origin Bright sama sekali tidak berarti. Dia pernah membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia hanya tidak berpikir bahwa lusinan penjaga istana Surgawi benar-benar dihancurkan oleh Kaisar Surgawi Cakrawala kelima. Kapan umat manusia menghasilkan kejeniusan yang begitu menakutkan? Origin Bright tidak cukup berani untuk mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa bawahannya tidak mungkin menipu dia. Bahkan Yuan Zhen mati, apa yang tidak mungkin tentang dia menghancurkan lusinan penjaga Celestial Palace. Pergi, keluar dan lihatlah. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan dia keluar dari sentri Celestial Palace. Di udara, seorang pemuda berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sekelilingnya, energi pedangnya mengancam. Para ahli ras manusia dan dewa itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka hanya bisa berkeliaran di sekelilingnya. Melihat adegan ini, Origin Bright mempercayainya. Tatapannya mendarat di Ye Yuan, dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu yang menghancurkan delapan belas penjaga surgawi milik ras surgawiku. Ye Yuan berkata dengan dingin, ini aku. Origin Bright tertawa dingin dan berkata, sepertinya peristiwa Skyshout membuatmu tidak bisa duduk diam lagi. Sejak kamu melakukannya, kamu pasti sudah memiliki semacam kesadaran, kan? Origin Bright tidak bodoh. Dengan Ye Yuan tiba-tiba melompat keluar saat ini, dia pasti bersimpati dengan manusia Skyshout. Manusia semacam ini yang menentang ras dewa, mereka telah melihat banyak dari mereka. Hanya saja Ye Yuan tampaknya sedikit lebih merepotkan. Tapi itu tidak masalah juga, karena Ye Yuan datang, masalah ini dianggap selesai. Meskipun kerugian ras surgawi sangat besar kali ini, mampu menghancurkan jenius yang menakutkan seperti itu juga sepadan. Kalau tidak, setelah orang ini tumbuh sampai deva fifth blight, itu akan sangat rumit. Namun, Ye Yuan berkata dengan dingin, datang ke kesadaran apa. Saya pikir Anda salah paham, saya datang hanya untuk memberitahu Anda bahwa masalah Skyshout dapat berakhir sekarang. Jika tidak, seluruh istana surgawi penjaga perbatasan selatan akan dihancurkan olehku. Tentu saja, jika Anda memiliki banyak kekuatan sembilan tanda, Anda dapat mengirim satu ke setiap istana surgawi penjaga. Petik 2. Arogan. Melihat ke bawah pada semua orang dan segalanya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik super sembilan tanda Heavenly Dao Realm tingkat menengah, Ye Yuan sama sekali tidak memikirkannya. Dia tidak datang untuk menyerahkan diri. Dia datang untuk memilih pertengkaran. Semua anggota ras surgawi membuka mulut lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Apakah anak ini gila? Dia berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dari tangan Lord Origin Bright. Ye Yuan melakukan pembantaian sebelumnya. Mereka mengira itu hanya perjuangan kematian Ye Yuan. Itu saja. Mereka tidak menyangka bahwa setelah dia melihat Lord Origin Bright, dia masih berani bersikap kurang ajar. Hahaha. Ketika Origin Bright mendengar ini, dia seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia ini, tertawa liar tanpa henti. Brat, kamu sangat berani. Mampu menghancurkan delapan belas penjaga Celestial Palace, kamu juga sangat kuat. Tetapi pemahaman Anda tentang alam dao surgawi sembilan tanda terlalu sedikit. Delapan tanda sampai sembilan tanda bukanlah kaisar surgawi manusiamu bagi Deva. Origin Bright tertawa keras saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada bedanya bagiku. Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Jika kamu berani bergerak melawan umat manusia lagi, maka jangan salahkan aku karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dengan ramah dan hendak pergi seperti bukan urusan siapa-siapa. Melihat tindakan ini, tidak ada satupun yang benar-benar berani menghentikannya. Orang-orang ini sudah terintimidasi oleh pembunuhan Ye Yuan. Bagaimana Istana Celestial Penjaga Saya bisa menjadi tempat di mana Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Tetaplah untukku. Origin Bright berteriak, tekanan dari sembilan tanda surgawi dao realm tiba-tiba terlepas. Aura yang mengerikan hingga ekstrim langsung menyelimuti semua ruang dalam radius 100 ribu mil. Agar Origin Bright dapat menekan seluruh batas selatan, bagaimana mungkin kekuatannya menjadi biasa? Bahkan di Profound Lineage, kekuatannya juga bisa berada di posisi terdepan. Saat dia mengambil tindakan, itu benar-benar apokaliptik. Pembangkit tenaga manusia itu hampir merasa seperti mereka tidak bisa bernafas. Tekanan ini mewakili dao surgawi, itu terlalu menakutkan. Ras surgawi mampu menekan banyak sekali ras dan menganggap diri mereka sebagai utusan surgawi dao. Ini juga merupakan aspek yang sangat penting. Namun, menghadapi tekanan surgawi dao yang mengerikan, Ye Yuan tampaknya tidak merasakan apa-apa, terus berjalan pergi. Origin Bright mendengus dingin, melangkah melintasi kehampaan dengan sekejap dan tiba. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Astaga! 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 Tepat pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba secara berurutan. Formasi pedang nirvana sejati, bangkit. Hanya saja kali ini, formasi pedang nirvana sejati yang menguasai semua sisi, tidak dapat menghentikan Origin Bright yang kuat sama sekali. Origin Bright seperti gunung raksasa. Saat pedang terbang itu menyentuhnya, mereka segera hancur berkeping-keping. Pedang terbang itu bergegas tetapi tidak dapat menghentikan langkah Origin Bright sama sekali. Dalam sekejap, dia tiba sepuluh ribu kaki dari tempat Ye Yuan berada. Haha! Bocah! Cara semacam ini masih hampir tidak bisa dilewati untuk berurusan dengan delapan tanda alam surga Widao. Tapi berurusan denganku, itu terlalu lemah. Tetaplah untukku. Di tengah tawa liar, Origin Bright tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia jelas hanya sepuluh ribu kaki dari Ye Yuan. Tapi kecepatannya untuk maju semakin lambat. Tepat di bawah hidungnya, tetapi tampaknya jauh di Cakrawala. Anak yang hebat, hukum waktu. Tidak? Tunggu, ada juga sumber hukum tata ruang. Sinkronisasi ruang waktu, bahkan aku juga tidak dapat dengan mudah menerobosnya. Siapa anak ini? Kapan monster seperti itu muncul di antara umat manusia? Bukannya Origin Bright tidak bisa menerobos. Tetapi baginya untuk ingin menerobos batasan ruang waktu dalam sekejap, itu tidak mungkin. Namun, Ye Yuan tidak perlu menjeratnya. Jika dia ingin pergi, tidak ada yang bisa menahannya. Sama seperti itu, Ye Yuan bergerak sepuluh ribu kaki dalam satu langkah, meninggalkan istana penjaga surgawi seperti sedang berjalan santai di halaman. Ketika auranya benar-benar menghilang dari persepsi semua orang, baru saat itulah semua orang merasa seperti terbangun dari mimpi. Asungguh pemuda yang menakutkan. Dia benar-benar memahami hukum ruang waktu. Selanjutnya, hukum tata ruangnya bahkan mencapai tingkat sumber. Petik 2. Ya Dewa, bahkan Lord Origin Bright secara pribadi pindah sebenarnya gagal menahannya juga. Saya masih merasa sangat lucu ketika dia mengancam Lord Origin Bright sebelumnya. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa tertawa lagi. Ancaman sebelumnya, tidak ada yang mengambil hati. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang merasa bahwa Ye Yuan sedang bercanda. Jika dia benar-benar marah, dia akan benar-benar membantai istana surgawi penjaga perbatasan selatan sampai bersih. Kirim 9 tanda alam surgawi dao ke Garni Sun. Anda pasti bercanda. 9 tanda alam surgawi dao juga bukan kubis. Tidak ada cara untuk membayangkan seberapa besar dunia heaven span itu. Bahkan jika ras surgawi mengirim semua 9 tanda alam surgawi dao mereka, itu juga tidak mungkin untuk menjaga setiap istana surgawi penjaga. Seorang bawahan bertanya dengan hati-hati, P. Palace Lord, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Origin Bright muram sampai seperti air yang menetes. Itu hanya untuk mendengarnya berkata dengan suara yang dalam, tarik semua orang kembali. Kirim berita keluar. Jika ada yang berani berurusan dengan sentri Celestial Palace lagi, tidak ada sekte lokal yang akan selamat. Petik 2 Bab 2380 lebih mudah memanggil roh jahat daripada menghilangkannya. Senior berkata, dia akan mengurus masalah ini. Tapi semuanya, tolong jangan lupa. Kami manusia, dan bukan babi dan anjing. Perlawanan akan memiliki pengorbanan, tetapi tidak melawan. Kita hanya bisa menjadi babi dan anjing selamanya. Menghadapi para pemimpin sekelompok sekte, Kin Chow menyampaikan kata-kata Ye Yuan dengan tenang. Tetapi orang-orang ini tidak membelinya. Huh, masalah ini disebabkan oleh dia sejak awal, seharusnya dia yang memikul tanggung jawab sendiri. Petik 2 Agar dia bisa maju sendiri, setidaknya dia memiliki sedikit hati nurani. Jika bukan karena dia, apakah beberapa sekte itu akan dihancurkan? Juga, kamu, bocah ini, untuk benar-benar berani memprovokasi ras dewa, kamu menyebabkan kami hampir dihancurkan juga. Mo King Shan, bunuh anak ini dan beri penghormatan kepada sekte-sekte yang dihancurkan. Ada juga beberapa master sekte yang diam. Tetapi sebagian besar orang merasa bahwa Ye Yuan menemukan masalah, mengarahkan api ke kepala mereka. Bahkan ada master sekte yang ingin membunuh Kin Chow untuk melampiaskan amarah mereka. Bagi sebagian besar manusia, mereka sudah lama mati rasa. Seekor anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Menghancurkan penjaga Celestial Palace dalam hal ini, meskipun berdampak besar pada mereka, sulit untuk membuat mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk itu. Untuk berbagai ras yang telah dibesarkan di penangkaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka telah lama mengubah kehidupan semacam ini menjadi kebiasaan. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi ras surgawi, mereka juga tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Benar. Benar saja, ketika seseorang mengusulkan untuk membunuh Kin Chow, banyak master sekte yang ingin mengambil tindakan. Kin Chow tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Sebagai gantinya, dia menjawab dengan mencibir ketika dia berkata, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, senior pasti akan pergi dan menghancurkan sektemu. Mereka yang hadir hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2 Seorang master sekte tersenyum dingin dan berkata, dia sudah pergi ke istana surgawi penjaga selatan, dia pasti sudah mati. Kamu masih menggunakan dia untuk mengancam kita. Kin Chow memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, siapa yang memberitahu kalian bahwa dia pergi ke pengadilan kematian. Dia pergi untuk memperingatkan ras dewa, untuk menghentikan mereka melakukan apapun terhadap umat manusia lagi. Master sekte itu tertawa keras dan berkata, apakah kamu bercanda? Penguasa istana-istana surgawi penjaga selatan adalah pembangkit tenaga listrik sembilan tanda alam surgawi dao tingkat menengah, sebuah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari defa third blight. Anda saat ini memberitahu saya bahwa dia dapat kembali. Petik 2 Kin Chow berkata dengan jijik, aku, Kin Chow, hanya memiliki kehidupan yang rendah. Jika master sekte wu berani bertaruh dengan nyawamu, kamu bisa membunuhku sekarang juga. Harus diakui, kalimat Kin Chow ini sangat mematikan. Bukan karena mereka percaya yeyuan dapat kembali, tetapi mereka merasa bahwa hidup mereka jauh lebih berharga daripada hidup Kin Chow. Bagaimana jika yeyuan benar-benar kembali? Wajah sekte master wu jatuh dan dia berkata, tidak membunuhmu, kami dapat menahanmu untuk sementara. Setelah berita kematian bocah itu tiba, saya percaya bahwa anda tidak akan lolos lagi, kan? Petik 2 Alice Mo Kingshan berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, Master sekte wu, bukankah kamu menganggap mo ini terlalu enteng? Master sekte wu berkata dengan nada menghina, bukankah ini semua karena kesalahan sekte ziwei anda? Kalian membuat sekte di wilayah Skyshout dalam kegelapan, membuat banyak sekte dimusnahkan karena kalian. Kami belum menemukan kalian untuk menyelesaikan skor untuk ini. Kata-kata sekte master wu segera menerima banyak persetujuan sekte. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menahan Tuan dan murid ini dua orang. Setelah berita kematian Yeyuan tiba, mereka akan menghukum keduanya, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Sementara Qin Chao terlihat tenang dan berkata kepada Mo Kingshan, Tuan, yakinlah. Mereka menahan kita sekarang, mereka akan mengirim kita kembali dengan hormat nanti. Mo Kingshan memiliki pandangan curiga dan berkata, orang itu memang sangat tangguh. Tapi kekuatan Lord Origin Bright bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan para penguasa istana sentri Celestial Palace itu. Berita tentang Yeyuan terbunuh tidak datang, tetapi berita yang lebih eksplosif datang. Pelaku utama yang memusnahkan 18 istana surgawi penjaga selatan akhirnya menunjukkan dirinya. Itu adalah pemuda Kaisar Langit-Langit-Langit kelima. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Kaisar Langit-Langit kelima benar-benar bisa membantai 18 istana surgawi penjaga. Yang lebih terkutuk adalah dia adalah manusia. Tentu saja, ini bukan hal yang paling eksplosif. Hal yang paling eksplosif adalah bahwa pemuda ini pergi ke istana surgawi penjaga selatan sendirian, dan dia memperingatkan penjaga istana surgawi penjaga, Origin Bright. Pemuda itu melakukan pembunuhan besar-besaran, membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik tahap 8 surgawi daurilem serta ratusan pembangkit tenaga listrik. Kemudian, di bawah pengepungan Lord Origin Bright serta beberapa pembangkit tenaga listrik 9 tanda Heavenly Daurilem, dia pergi dengan ramah. Begitu berita itu menyebar, seluruh perbatasan selatan menjadi gempar. Dari mana pemuda ini muncul? Kenapa dia begitu kuat? Lord Origin Bright, itu adalah karakter di langit. Bahkan dia gagal menahan pemuda ini. Anggota Ras Dewa yang datang ke perbatasan selatan untuk menyelidiki semuanya telah ditarik. Ini juga untuk mengatakan bahwa ancamannya berhasil. Ras Divine sebenarnya dipaksa untuk menyerah oleh Kaisar Surgawi Cakrawala kelima. Petik 2 Kesimpulan ini membuat banyak orang tercengang. Baru kemudian mereka tahu bahwa ternyata, manusia bisa begitu kuat. Menantang sentri Celestial Palace sendirian, tiba dengan elegan, membunuh beberapa ratus pembangkit tenaga listrik, lalu pergi dengan ramah. Meskipun mereka tidak melihat adegan ini, membayangkannya dengan otak mereka sedikit, mereka juga merasakan darah panas mereka mendidih karena kegembiraan. Melewati satu juta tentara yang kuat, tidak ada satupun prajurit lapis baja yang menyentuh tubuhnya. Ini adalah penggambaran terbaik dari operasi Ye Yuan kali ini. Ada terlalu banyak orang yang melihat pertempuran ini, itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Setelah berita menyebar, pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat terdorong. Ketika berita itu menyebar kembali ke Sky South, para Master Sekte dari berbagai sekte benar-benar tercengang. Mereka berkumpul bersama semalaman, mendiskusikan cara menyelamatkan masalah ini. Wu Tian Xiao secara alami adalah yang pertama menanggung beban. Seorang Master Sekte berkata sambil meneteskan sarkasme, Master Sekte Wu, Anda benar-benar mengesankan. Ide bagus yang Anda buat, sekarang, Anda membawa semua orang ke dalam lubang. Master Sekte lain berkata dengan senyum dingin, Tuhan itu pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Sekte Master Wu, bisakah Anda mengajari kami bagaimana kami harus menjelaskan kepada Tuhan itu? Petik 2 Seorang Master Sekte berkata dengan tatapan puas, beruntung kami tidak membunuh Kincau. Kalau tidak, Sekte kita akan benar-benar hancur. Untuk beberapa waktu, Wu Tian Xiao menjadi sasaran kritik publik. Ekspresi Wu Tian Xiao suram, dan dia berkata dengan suara dingin, Sekarang, semua menyalahkanku. Ketika saya mengatakan untuk menangkap mereka saat itu, bukankah Anda semua sangat bersemangat? Apa gunanya mengatakan omong kosong ini sekarang? Daripada menyalahkan saya di sini, mengapa tidak memikirkan cara? Petik 2 Seorang Master Sekte berkata, solusi apa yang bisa ada sekarang? Pergi dan undang mereka keluar. Sangat jelas, Kincau yang menyampaikan pesan Tuhan itu menunjukkan bahwa dia sudah menjadi orang kepercayaan Tuhan itu. Selama kita mendapatkan pengampunannya, Tuhan itu pasti tidak akan melihat ke dalam kita. Petik 2 Saat ini, mereka tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik juga. Oleh karena itu, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik tingkat Master Sekte datang ke penjara bawah tanah dan mengundang Kincau dan Mo Qingxian keluar. Ketika Mo Qingxian melihat masing-masing dari orang-orang ini ekstra hati-hati, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Pemuda itu benar-benar melakukannya. Kincau tersenyum padanya dan berkata, apa yang saya katakan, Tuhan? Yang mulia pasti telah menimbulkan sensasi besar di perbatasan selatan kali ini. Wu Tianxiao tersenyum dan berkata, Ya, Tuhan itu memiliki bakat untuk menguasai dunia. Bahkan ras dewa juga diremas olehnya. Tuhan-tuhan, itu semua salah kita kali ini. Bisakah kami mengundang kalian berdua keluar? Kincau berkata dengan senyum yang bukan senyuman, Master Sekte Wu, Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Lebih mudah memanggil roh jahat daripada menghilangkannya. Terima kasih telah menonton!